Pendekar bodoh, jilip 25. Pada hari ketiga, padamlah api yang membakar seluruh pulau Kim Santu dan lenyaplah gelombang besar yang diakibatkan oleh kejadian mengerikan itu. Laut kembali menjadi tenang dan semua orang memandang ke arah pulau itu, hati mereka tertegun dan untuk beberapa lama tak seorang pun di antara mereka dapat mengeluarkan kata-kata. Ternyata bahwa pulau yang tadinya menjulang dari permukaan laut dan pada malam hari nampak bagaikan surga itu, kini telah lenyap sama sekali, bagaikan sepotong kue besar yang habis ditelan oleh mulut raksasa. Sedikit pun tak nampak bekas-bekasnya lagi. Semua orang lalu mulai dengan usaha mereka mencari-cari, tetapi kemanakah mereka harus mencari Ang Nyor Tu? Chin Hai sendiri lalu menggunakan perahu kecil bersama kuean dan mendayung perahu itu ke tempat di mana tadinya terdapat pulau itu. Mereka melihat banyak barang mengambang di permukaan air laut, barang besar kecil yang berupa benda-benda hitam memenuhi air laut itu. Sesudah mereka berputar-putar sehari lamanya dan orang-orang lain telah kembali ke pantai oleh karena telah berputus asa, tiba-tiba Chin Hai melihat sesuatu mengambang di air dan dia lalu menjerit dengan suara mengandung isak tangis. Nyo Chu kemudian pemuda ini lalu melompat ke dalam air. Kuean terkejut sekali dan mendayung perahunya mengejar Chin Hai yang berenang cepat ke depan. Dia melihat Chin Hai mengambil sesuatu dari permukaan air laut itu dan saat dilihatnya, ternyata bahwa yang dipegang oleh Chin Hai adalah selembar kain warna merah. Sambil menangis Chin Hai berenang kembali ke perahu dan naik ke dalam perahu sambil memegang rat-rat potongan kain merah itu, lalu dia terduduk menangis sambil menyembunyikan mukanya di dalam kain itu dan mengeluh tiada hentinya. Nyo Chu Kuean teringat bahwa kain ini sama benar dengan kain pakaian yang biasa dipakai oleh angin Nyo Chu, maka dia menjadi amat terharu dan tak dapat berkata-kata apa kecuali menggunakan tangannya menepuk-nepuk Chin Hai. Kuatkanlah hatimu, Chin Hai, dan bolahkah aku mendayung perahu kembali ke pantai? Chin Hai tak dapat mengeluarkan suara, hanya mengangguk-angguk dengan muka masih tersembunyi ke dalam sobekan kain merah itu. Agaknya tubuh angin Nyo Chu telah hancur karena ledakan dasyat itu dan secara ajaib sekali sepotong pakaiannya sudah terlempar dan terbawa hawa ledakan hingga jatuh di air dan tidak ikut terbakar. Tentu saja Chin Hai menjadi sedih sekali oleh karena sobekan pakaian ini menjadi bukti nyata bahwa gadis baju merah itu telah lewas dan hanya meninggalkan sesebek kain dari pakaiannya. Nelayan cengeng yang hampir seharian penuh berenang kian kemari mencari-cari, juga tidak menemukan sesuatu dan sekarang telah berada di pantai dengan orang-orang lain. Pada saat mereka melihat kain merah yang ditemukan oleh Chin Hai, mereka hanya dapat menghela nafas saja, bahkan Pek Ito An Nyo tidak dapat menahan keharuan hatinya dan berkata kepada Chin Hai. Jangan kau terus bersedih hati, karena itu tidak ada gunanya. Ang ini lucu agaknya telah tewas, tetapi dia tewas sebagai seorang pendekar gagah perkasa dan boleh dibanggakan maka tidak perlu kita terlalu menyedih kematiannya. Bukankah kita semua ini kelakpun akan pergi ke tempat di mana dia mendahului kita? Lebih baik sekarang kita berusaha mencari di mana adanya Lin Lin dan Mahal. A. Nelayan cengeng yang diam-diam juga mengalirkan air matah, tanda menangis itu cepat menggunakan ujung lengan bajunya yang basah oleh air untuk mengusap pipinya sambil mengangguk-angguk. Benar ucapan Pek Ito An Nyo. Marilah kita sekarang menyusul dan mencari ke mana mendaratnya perahu Yusuf itu. Kata-kata ini memperingatkan Chin Hai bahwa Lin Lin masih hidup dan hal ini merupakan hiburan yang besar sekali. Dia lalu mempertahankan dan menguatkan hatinya, kemudian memandang kepada mereka. Maafkanlah kelemahanku dan terima kasih ku ucapkan kepada Cui sekalian yang telah begitu baik hati untuk ikut bersusah payah. Setelah mengadakan perundingan, maka diputuskan bahwa mereka akan dipecah dalam tiga rombongan sebagai usaha mereka mencari kedua gadis itu. Kue An hendak pergi bersama Chin Hai, Tek To An Nyo bersama Gunya dan Melayan Cengeng pergi seorang diri. Tempat di mana perahu orang Turki itu mendarat belum diketahui, maka mereka segera berpencar dan mulai mencari dan menyusul Lin Lin, Mahoa dan Yusuf. Berkat kecerdikannya dan kepandaian supeknya yang gagu, Hai Kong Hos yang berhasil melarikan diri dari Pulau Kim Santu dan karenanya ia terhindar dari bahaya maut. Ketika perahunya mendarat, ia pun dapat melihat pula pertempuran yang terjadi antara Nalayan Cengeng yang dibantu Biao Sutai dan To An Nyo melawan Hekpek Moko. Akan tetapi, oleh karena melihat bahwa yang bertanding itu adalah tokoh-tokoh ternama yang memiliki kepandaian tinggi sekali, terutama Hekpek Moko yang sudah diaketawi memiliki ilmu kepandaian luar biasa, Hai Kong Hos yang segera mengajak supeknya yang gagu untuk terus berlari dan jangan mencampuri urusan mereka. Hatinya merasa mendongkol dan marah sekali oleh karena kembali dia sudah mengalami kesualan. Pertama, dia telah kena dibujuk oleh Pangeran Fayami, kedua ia telah bertemu dengan Baluk Tin dan bertempur tanpa bisa merobohkan pendekat asing itu, dan ketiganya ia hampir saja mendapat celaka besar di pulau yang terbakar dan meledak. Di sepanjang jalan Hai Kong Hos yang terus menyumpai Chin Hai. Dia merasa menyesal sekali mengapa dulu ketika Chin Hai terjatuh ke dalam tangan Pangeran Fayami, ia tidak lekas-lekas membunuh anak muda itu. Sekarang anak muda itu tentu masih hidup dan selanjutnya akan merupakan penghalang besar baginya oleh karena bahwa Chin Hai bersama beberapa orang kawannya tentu tak akan tinggal diam saja dan akan terus mengejar-ngejarnya untuk membalas dendam atas kematian keluarga Kue. Sedangkan kepandainya sendiri yang tadinya dia banggakan itu, baru menghadapi Baluk Tin saja belum mampu mengalahkannya. Maka ia lalu mengajak supeknya, yakni Kiam Ki Sian Jin yang telah pikun dan gagu untuk bersembunyi di atas sebuah gunung yang sungi, lalu mengerahkan seluruh perhatiannya untuk memperdalam ilmu silatnya di bawah pimpinan Kiam Ki Sian Jin yang lihai. Dengan bujukan-bujukan dan pujian-pujian, ia berhasil mengeduk semua ilmu yang dimiliki Kiam Ki Sian Jin yang lihai, sehingga kepandainan Hai Kong Ho Siang sudah meningkat tinggi sekali, bahkan dia dengan giatnya meyakinkan ilmu luakang yang berdasarkan ilmu yoga dari barat. Luakang ini dilatih secara perbalik, yaitu mengatur pernafasan dan pergerakan tenaga dalam secara jungkir balik, kepala di bawah dan dua kaki di atas. Berkat latihan ini, maka Hai Kong Ho Siang mempunyai ilmu silat yang diajarkan oleh supeknya, yakni ilmu silat kala jengking yang amat lihai. Ilmu silat ini bukan digerakan dengan tubuh dalam keadaan biasa, akan tetapi dalam keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Dengan kepala di atas tanah, kedua kaki Hai Kong Ho Siang bisa bergerak secara lihai sekali, mengirim serangan-serangan maut yang tidak terduga datangnya. Oleh karena tenaga kaki memang lebih besar daripada tenaga tangan maka kedua kaki yang menendang-nendang dan menyerang secara hebat itu sulit ditahan oleh lawan. Ini masih belum begitu hebat, akan tetapi kedua tangannya pun tidak tinggal diam dan melancarkan serangan-serangan dari bawah dengan secara tiba-tiba dan sukar dilawan. Kalau lawan sampai kena terpegang kakinya oleh tangan Hai Kong Ho Siang yang berada di bawah, maka celakalah dia. Ilmu kepandayan Kiam Ki Sian Jin lebih tinggi tingkatnya daripada kepandayan Hek Pek Moko. Dalam usia yang sangat tua saja ia masih amat lihai, maka kini setelah Hai Kong Ho Siang dapat mewarisi seluruh kepandayannya dapatlah dibayangkan betapa hebatnya kelihayan Hai Kong Ho Siang yang masih kuat dan bertenaga besar itu. Selain ilmu silat kala jengking yang lihai ini, juga Hai Kong Ho Siang mempelajari ilmu kebal Kim Jong Ko yang membuat kulit dan dagingnya dapat menahan serangan senjata tajam. Kim Jong Ko yang dapat dipelajari oleh Hai Kong Ho Siang ini bukan Kim Jong Ko yang biasa dipelajari dalam dunia persilatan, oleh karena didasarkan hikang yang dilatih secara jungkir balik sehingga dia bisa menyalurkan tenaga dalamnya disertai hawa dalam badan yang membuat kulitnya dapat melembung dan mengempis laksana karet. Karena itu, jangankan pedang biasa, bahkan pedang pusaka yang tajam pun apabila digunakan oleh orang yang memiliki tenaga biasa tidak akan dapat melukainya. Setelah merasa bahwa kepandayannya sudah sempurna betul, Hai Kong Ho Siang turun dari gunung dan bersama supeknya lalu pergi ke kota raja. Di situ ia mendengar tentang terbunuhnya perwira Bu Ansip. Maka kebencian dan kemarahannya kepada Chin Hai dan kawan-kawannya makin meluap dan bersumpah hendak membunuh mereka ini semua. Nama-nama Chin Hai, Kue Yan, Lin Lin, Nelayan Cengeng, Maho A, Biao Sutai, serta Pek Ito Anio termasuk dalam daftarnya dan dia hendak mencari orang-orang ini untuk dibinasakan. Tentu nama Bu Pun Su juga tak pernah terlupa olehnya walaupun ia masih merasa jari dan ragu-ragu apakah ia akan dapat menghadapi kakek jebel yang sangat kosan itu. Pada suatu hari, Hai Kong Ho Siang dalam perantauannya tiba di sebuah dusun kecil dan oleh karena di dusun itu tak ada penginapan, ia lalu memilih sebuah rumah yang terdekat dan masuk saja tanpa permisi kepada tuan rumah. Seorang petani tua yang mendiami rumah itu menjadi marah sekali saat melihat seorang gundul memasuki rumahnya begitu saja, maka ia lalu membentak. Eh, eh, haha, Ho Siang dari manakah dan perlu apa memasuki rumahku tanpa permisi? Hai Kong Ho Siang memandang kepada petani tua itu dengan mendelik, dan sekali dia mengulurkan tangan, pundak petani itu telah kena dipegangnya dan ia lalu melemparkan cuor rumah itu keluar jendela. Tubuh petani itu jatuh berdebuk di luar rumah, kemudian bergulingan beberapa kali. Untung sekali Hai Kong Ho Siang tidak berniat membunuhnya dan ia terbanting di atas rumput tebal, kalau tidak tentu ia akan tewas seketika itu juga. Petani ini menjadi marah sekali. Dia lalu memaki-maki sambil berlari ke dalam kampung dan memberitahukan kepada semua tetangga. Beberapa orang laki-laki yang mendengar kekurang ajaran ini, segera membawa senjata hendak mengusir Hai Kong Ho Siang, akan tetapi baru saja mereka tiba di muka rumah kecil itu, Hai Kong Ho Siang telah melompat keluar dengan bertolak pinggang. Kalian ini orang-orang dusun mau apakah? Tanyanya dengan muka bengis. Ho Siang kurang ajar. Mengapa kau merampas rumah orang begitu saja? Siapa merampas rumah? Aku hendak meminjamnya sebentar untuk beristirahat. Kalian orang-orang kampung sungguh tak tahu aturan. Sepatutnya kalian cepat menghidangkan makanan dan minuman untukku seperti layaknya tuan rumah menghormati tamunya. Mana ada aturan macam itu berkata seorang petani lain yang menjadi marah melihat sikap dan mendengar perkataan yang keterlaluan ini. Kau bukanlah seorang tamu, akan tetapi kau masuk ke rumah orang seperti perampok, bahkan sudah berani melempar tuan rumah yang mempunyai rumah ini. Sudahlah, jangan banyak cakap lagi. Kalian mau memberi hidangan cepat keluarkan dan jangan banyak mengobrol karena aku menjadi tidak sabar lagi. Hwe So Jahat teriak orang-orang kampung itu kemudian menyerbu hendak memukul dan mengusir Hai Kong Ho Siang. Akan tetapi, orang-orang kampung yang lemah dan yang hanya mengandalkan tenaga kasar ini mana dapat menghadapi orang kosin seperti Hai Kong Ho Siang yang memiliki kepandayan tinggi. Ketika berbagai senjata menyambar ke tubuhnya, Hai Kong Ho Siang lalu menggunakan lengan kiri untuk menangkis senjata-senjata itu, ada pun tangan kanannya tetap bertolak pinggang. Semua petani berteriak kesakitan saat senjata-senjata mereka beradu dengan lengan tangan Hai Kong Ho Siang, karena senjata-senjata itu terpental dan terlepas dari pegangan, sedangkan telapak tangan mereka menjadi perih dan sakit. Beberapa orang yang berhati tabah masih merasa penasaran dan maju memukul. Akan tetapi pada saat kepalan tangan mereka mengenai dadah Hai Kong Ho Siang yang bidang, mereka kembali menjerit-jerit kesakitan dan tangan mereka menjadi bengkak-bengkak. Hahaha! Cacing tanah busuk! Hayo kalian lekas ambil pergi semua makanan yang enak untukku, kalau tidak mau, semua orang kampung ini akan kubikin mampus semua. Sesudah berkata demikian, Hai Kong Ho Siang bergerak cepat dan melempar-lemparkan orang-orang yang terdekat dengannya seperti orang melempar-lemparkan rumput kering saja. Orang-orang kampung berteriak-teriak kesakitan. Mereka merasa terkejut sekali dan juga takut menghadapi Ho Siang yang jahat seperti setan dan yang mempunyai ilmu kepandayan mukjijat yang belum pernah mereka saksikan selama hidupnya. Maka sambil berteriak-teriak mereka lalu melarikan diri dan sekali lagi Hai Kong Ho Siang membentak. Tidak lekaskah sediakan makanan enak dan arak yang baik? Atau kalian menunggu sampai aku membuat dusun ini hancur lebur? Takutlah orang-orang kampung itu mendengar ancaman ini oleh karena mereka percaya bahwa Ho Siang jahat ini pasti sanggup membuktikan ancamannya itu. Maka mereka lalu cepat mengeluarkan semua hidangan yang ada pada mereka dan menyuguhkan kepada Hai Kong Ho Siang. Akan tetapi, demi melihat suguhan-suguhan yang terdiri dari sayuran-sayuran dan hanya sedikit terdapat daging, Hai Kong Ho Siang menjadi marah dan sekali dia menggerakkan kakinya, semua hidangan melayang dan hancur berantakan di atas tanah. Orang-orang kampung mundur ketakutan dan Ho Siang jahat itu lalu membentak. Bawa ke sini seekor babi. Hayo cepat. Kami, kami orang sedusun tidak mempunyai babi seekor pun, jawab seorang petani mewakili kawan-kawannya. Tidak ada babi? Awas, jangan kau membohong. Kalau kau membohong, kau sendirilah yang ku jadikan babi dan ku panggang tubuhmu. Benar-benar kami tidak mempunyai babi, lo suhu, kata seorang petani lain. Hai Kong Ho Siang baru mau percayai keterangan mereka. Kalau begitu, bawalah seekor kerbau ke sini. Orang-orang kampung itu menjadi pucat. Kami hanya mempunyai beberapa ekor kerbau yang kami pekerjakan sebagai penggarap sawah ladang. Kalau lo suhu mengambilnya, bagaimana nasib kami? Tutup mulut kalian dan lekas bawah seekor kerbau yang paling gemuk. Awas, aku sudah lapar sekali dan kalau aku habis sabar, mungkin kau yang akan ku makan. Tentu saja semua orang terkejut dan ngeri mendengar ancaman ini dan mereka terpaksa lalu menuntun kerbau tergemuk di kampung itu kehadapan Hai Kong Ho Siang. Ho Siang itu memandang tubuh kerbau yang gemuk ini dan mulutnya tersenyum lebar. Nah, ini pun boleh. Secepat kilat ia merampas sebatang golok dari tangan seorang petani dan sekali saja tangannya bergerak, leher kerbau itu telah putus. Darah menyembur-nyembur keluar dari dalam perut binatang itu melalui lehernya yang berlubang dan kedua metu binatang itu masih terbuka lebar. Keempat kakinya berkelojotan lalu terdiam. Terdengar pekik seorang kanak-kanak dan mendadak dari rombongan para petani yang memandang penyembelihan kerbau secara istimewa ini dengan wajah pucat dan matel, terbelalak, keluar berlari seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun lebih. Anak ini segera menubruk tubuh kerbau yang telah mati itu sambil menangis keras. Hei, siapakah hanjing kecil ini Hai Kong Ho Siang bertanya kepada seorang wanita yang menarik-narik anak itu sambil mengeluarkan kata-kata hiburan. Dia, dia ini adalah anakku dan kerbau itu adalah kerbau kesayangannya. Semenjak kecil dia bersama-sama kerbau ini, maka ia menjadi sayang sekali. Maafkan dia loh Suhau, karena dia tidak tega melihat kawan bermainnya itu terbunuh. Hahaha, anak goblok, anak bodoh. Apakah dia belum tahu bagaimana rasanya daging sahabatnya itu? Kalau sudah tahu, hahaha, tentu ia akan senang melihat sahabatnya disembelih. Hayo anak kau ikut aku pesta dan menikmati daging sahabatmu ini sambil berkata demikian, Hai Kong Ho Siang memegang tangan anak itu dan menariknya masuk ke dalam rumah. Ketika ibunya hendak mengejar, Hai Kong Ho Siang membentak. Aku hendak mengajak anakmu makan besar, apa salahnya? Kalau kau mengganggu, aku akan bunuh kamu berdua. Terpaksa ibu ini melangkah mundur dengan muka pucat, kemudian ia menjatuhkan diri di atas tanah sambil menangis. Seorang tetangganya lalu menariknya pergi dari sana oleh karena merasa khawatir kalau Ho Siang jahat itu akan marah dan benar-benar melakukan pembunuhan. Hayo lekas masak daging ini Hai Kong Ho Siang memerintah sambil minum arat yang disuguhkan di atas meja dalam rumah itu. Anak yang tadi ditariknya kini didudukan di depannya dan sambil memandang anak itu, Hai Kong Ho Siang tiada hentinya minum arat sambil terus tertawa-tawa. Anak itu duduk dengan muka pucat dan tubuh menggigil, tetapi ia tidak berani berteriak. Setelah masakan daging kerbau sudah matang dan disuguhkan di atas meja depan Hai Kong Ho Siang dan anak itu, Hai Kong Ho Siang lalu mulai makan dengan enaknya. Hayo kau makan daging kawanmu ini. Enak dan lezat sekali rasanya berkata Hai Kong Ho Siang kepada anak itu. Akan tetapi sambil menggigit bibirnya dan menahan runtuhnya air matu yang mengembeng di bulu matanya, anak itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Hayo makan teriak Hai Kong Ho Siang dengan suara yang menggeledek laksana guntur hingga semua orang tani yang berada di luar rumah itu menjadi terkejut dan khawatir sekali. Akan tetapi, sekali lagi anak itu menggelengkan kepala karena jangankan harus makan daging kerbaunya yang dikasihinya itu, baru melihat saja betapa daging kawan baiknya kini sudah dimasak dan dimakan oleh Ho Siang itu, hatinya telah terasa perih dan hancur sekali. Melihat kekerasan anak ini, Hai Kong Ho Siang menjadi marah dan penasaran. Dia lalu mengambil sepotong daging dengan tangannya dan begitu ia mengulurkan tangan, maka tangan kirinya sudah menangkap mulut anak itu hingga dipaksa menyelangap dan lalu memasukkan daging itu ke dalam mulut anak tadi. Anak itu membelalakan matanya dan ketika merasa betapa daging itu dimasukkan ke dalam mulutnya, lantas tiba-tiba dia pun muntah-muntah. Bukah main marahnya Hai Kong Ho Siang melihat hal ini. Ingin dia memukul mati anak di depannya ini, akan tetapi baru saja ia mengangkat tangannya untuk memukul, ia teringat bahwa jika membunuh anak ini, maka setidaknya tentu akan terjadi heboh dan ribut yang hanya akan mengganggu istirahatnya saja. Karena itu dia tidak jadi memukul, akan tetapi memegang batang leher anak itu dan sekali ia menggerakkan tangan, anak itu menjerit karena tubuhnya terlempar ke luar pintu. Baiknya di luar pintu itu orang-orang tani sedang duduk berkumpul dengan hati berdebar penuh kekhawatiran, karena itu tubuh anak kecil itu jatuh menimpa mereka hingga tidak mengalami luka hebat. Anak itu jatuh pingsan karena sedih, ngeri dan rasa takutnya, dan orang-orang kampung itu cepat menggotongnya pulang sambil menghela nafas, bahkan ada yang mengucurkan air mati karena merasa sedih, dan tak berdaya. Hai Kong Ho Siang melanjutkan makan minumnya seakan-akan tak pernah ada gangguan apa-apa. Nafsu makannya besar sekali dan sebentar saja hidangan yang disuguhkan di atas meja itu habis bersih. Memang Ho Siang ini mempunyai sifat aneh. Dia dapat bertahan tidak makan sampai tiga hari tiga malam, dan sekali dia makan, agaknya dia hendak menebus hutangnya kepada perutnya itu dan pakaran makan yang tiga hari itu dirangkap menjadi sekali makan. Setelah hidangan itu habis semua, ia lalu merebahkan dirinya di atas sebuah balai-balai ryot di dalam rumah petani itu dan sebentar lagi terdengar suaranya mendengkur keras, seolah-olah kerbau yang dagingnya telah memasuki perutnya itu tiba-tiba bangkit kembali di dalam perut dan menguaku aka. Semalam suntuk itu Hai Kong Ho Siang tertidur tanpa berkutik dari tempat tidurnya. Telah beberapa pekan dia meninggalkan kota raja dan supeknya ditinggalkan di kota raja, oleh karena supeknya yang sudah tua itu menyatakan lelah dan bosan merantau, hingga Hai Kong Ho Siang pergi seorang diri. Pada keesokan harinya, kebetulan sekali Biao Sutai bersama Pek Ito Anyo yang pergi mencari jejak lin-lin, Mahoa dan Yusuf tiba di dusun itu. Kedua orang ini merasa heran melihat kelesuhan muka orang-orang kampung itu ketika pada pagi hari itu mereka pergi ke ladang sambil memanggul cangkul mereka. Pek Ito Anyo lalu bertanya kepada seorang petani tua yang bertemu di jalan. Loh pek, wah, agaknya kalian penduduk desa ini sedang berduka dan kebingungan. Malah petaka apakah gerangan yang menimpa desamu? Tadinya si petani ini tak berani banyak bicara. Akan tetapi ketika melihat gagang pedang yang tergantung di punggung Pek Ito Anyo, segera timbul kepercayaannya, bahkan ia lalu berharap kalau-kalau dua wanita yang nampak gagah ini akan dapat menolong desanya. Ketahuilah, To Anyo. Desa kami baru saja kedatangan seorang hwasyo jahat sekali yang mengganggu kami dan bahkan merampok kami. Itu masih belum seberapa, bahkan dia berani memukul dan melukai orang. Bangkitlah semangat pendekar dalam dada Pek Ito Anyo ketika mendengar penuturan ini. Ada pun Biao Sutai yang lebih sabar lalu minta kepada petani tua itu untuk menuturkan sejelasnya. Petani itu lalu menceritakan tentang kejahatan Haikong Ho Siang dan Biao Sutai menjadi marah sekali, apalagi saat mendengar betapa hwasyo jahat itu memaksa anak kecil itu makan daging kerbaunya sendiri dan kemudian melempar tubuh anak itu keluar ketika dia tidak mau makan daging kerbau kesayangannya. Hwasyo bangsa yang kurang ajar. Hendakku lihat siapakah dia yang begitu jahat dan tak mengenal kemanusiaan itu. Sesudah berkata demikian, dengan tindakan kaki lebar dan diikuti oleh muridnya, Biao Sutai langsung pergi menuju ke rumah yang diceritakan oleh petani tadi. Sementara itu, petani tua itu lalu menceritakan kepada kawan-kawannya dan sebentar saja semua orang tahu bahwa ada dua orang wanita gagah yang hendak mengusir dan menghukum hwasyo jahat yang mengganggu mereka. Semua orang lalu meninggalkan pekerjaan mereka dan beramai-ramai menuju ke rumah itu. Akan tetapi mereka tidak datang mendekat, hanya memandang dari jauh dengan perasaan tegang. Ketika melihat bahwa pintu rumah itu masih tertutup, Biao Sutai dan Pek Ito Aniyo lalu melompat ke atas genteng dan membuka dua genteng untuk mengintai ke dalam. Dan mereka melihat pemandangan yang aneh. Seorang hwasyo yang bertubuh tinggi besar dan berwajah bengis menakutkan, sedang berdiri dengan kepala di tanah dan kedua kakinya di atas. Hwasyo ini menaruh kedua tangannya di belakang kepala dan saat itu sedang memutar-mutar tubuhnya sedemikian rupa sehingga dari atas kelihatan bagaikan sebuah gansingan atau semacam barang permainan yang terputar-putar. Di dekatnya kelihatan menggeletak sebuah topi bambu yang lebar. Ketika Biao Sutai dan muridnya memandang dengan penuh perhatian, mereka terkejut sekali karena mengenal hwasyo itu yang bukan lain adalah Haikong Hwasyang. Ternyata bahwa Haikong Hwasyang sedang melatih lewakangnya yang hebat dan aneh. Kepalanya dapat berloncat-loncat dan berpindah-pindah dengan cepat tanpa mengeluarkan suara, ada pun sepasang kakinya bergerak-gerak sehingga di dalam kamar itu berkesiurangin yang kuat. Tiba-tiba terdengar Haikong Hwasyang tertawa bergelak dan tahu-tahu sepasang kakinya ditendangkan ke atas. Angin hebat menyerang ke atas genteng di mana Biao Sutai dan Pek Ito Anio sedang mengintai. Awas seru Biao Sutai dan untung ia masih keburu membetot lengan muridnya, oleh karena tiba-tiba genteng di mana mereka tadi berdiri tiba-tiba pecah dan terpental ke atas tinggi sekali sebagai akibat pukulan angin tendangan Haikong Hwasyang yang dasyat. Haikong pendeta bangsa Biao Sutai memaki keras dan tiba-tiba tubuh Haikong Hwasyang sudah berada di luar dan berdiri sambil tertawa berkakakan dan memandang ke atas genteng di mana Biao Sutai dan Pek Ito Anio masih berdiri. Biao Sutai menjadi marah sekali dan sambil mencabut senjatanya yang istimewa, yaitu sebuah kebutan berbulu merah, dia lalu melayang turun dari genteng diikuti oleh Pek Ito Anio yang juga telah mencabut keluar pedangnya. Hahaha, tokoh metu satu yang buruk. Akhirnya aku dapat bertemu dengan engkau. Dan agaknya engkau lah orang pertama yang akan mampus dalam tanganku, mendahului anjing-anjing lain yang hendak ku basmi semua. Dan muridmu yang cantik ini pun, akan ketinggalan dan akan mengiringkan kau. Hahaha, Haikong Hwasyo keparat yang patut mampus. Memang sudah sejak lama pini hendak menyingkirkan kau dari muka bumi ini oleh karena kedosaanmu telah melewati takaran. Bersedialah untuk mati sambil berkata demikian Biao Sutai lalu menggerak-gerakan hudik timnya yang lihai. Kalau dulu sebelum memperdalam ilmu silatnya, jika ia harus berhadapan dengan Biao Sutai, tentu Haikong Hwasyo yang akan merasa juri oleh karena ia pun telah maklum akan ketangguhan tokoh metu satu ini, dan karena ia maklum akan kelihayan para musuhnya, maka ia lalu mengajak supeknya untuk menemaninya dalam perantauan. Akan tetapi, sekarang setelah mempelajari banyak macam ilmu silat yang lihai-lihai dari kiam kisian jin, ia memandang rendah kepada musuh-musuhnya, dan berani melakukan perjalanan seorang diri tanpa dikawani supeknya. Memang Haikong Hwasyo yang mempunyai dasar watak yang sombong dan tinggi hati serta memandang rendah kepandayan orang lain, akan tetapi harus diakui bahwa dia memang mempunyai dasar atau bakat yang baik sekali. Jarang ada orang yang dapat mempelajari ilmu silat sebaik dan secepat dia. Ilmu silat kala jengking yang aneh gerakannya dan dilakukan secara berjungkir balik itu telah dapat dimainkannya dengan sempurna dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan saja. Juga di samping ilmu silat ini dia telah meyakinkan ilmu-ilmu silat lain dan bahkan sudah mendapat kemajuan ilmu luekang yang berdasarkan yoga dari barat. Kini melihat betapa Biao Sutai sudah menggerak-gerakan ujung kebutan yang lihai hingga bulu-bulu halus kebutan itu mulai menggetar dan seakan-akan menjadi hidup oleh karena tenaga dalam toko itu telah disalurkan ke dalam senjatanya untuk menghadapi Hwasyo yang sangat tangguh ini, Haikong Hwasyo yang kembali tertawa bergelak-gelak dan tiba-tiba ia menyerang dengan tangan kosong. Serangan ini berarti penghinaan serta memandang rendah terhadap Biao Sutai yang memegang kebutan, maka toko ini menjadi marah sekali. Benar-benarkah Hwasyo ini mengangat ia begitu ringan sehingga tak perlu dilawan dengan senjata? Ia berseru keras dan menggerakkan kebutannya dalam tipu gerakan angin badai memutar rombak. Terdengar angin bersuitan ketika hudik tim berkelebat merupakan cahaya merah dan dalam segerakan saja ujung hudik timnya menyambar-nyambar ke tiga tempat. Pertama ke arah pelipis kepala Haikong Hwasyo yang lalu kedua meluncur terus ke arah jalan darah di leher untuk melakukan totokan maut dan terus disambung lagi dengan serangan ketiga yaitu mengebut ke arah ulu hati Hwasyo itu. Akan tetapi Haikong Hwasyo yang memang lihai sekali. Melihat gerakan serangan yang sekali serang mengancam tiga tempat yang berbahaya dan yang membawa hawa maut ini, dia tidak menjadi gugup. Dia gunakan kedua tangannya yang dibuka untuk digerak-gerakan ke arah ujung kebutan dan ternyata tenaga Hikang yang kuat sekali itu berhasil memukul buyar ujung hudik tim sebelum senjata itu mengenai tubuhnya. Biao Sutai terkejut bukan main. Tak pernah disangkanya bahwa kepandayan Haikong Hwasyo yang telah maju sedemikian hebatnya dan diam-diam ia maklum bahwa tenaga dalam Hwasyo ini telah maju pesat dan telah berada di tingkat yang lebih tinggi daripada tenaga dalamnya sendiri. Akan tetapi, Haikong Hwasyo yang terlampau memandang rendam Biao Sutai. Ia tidak tahu bahwa tokoh ini adalah tokoh perselatan yang boleh dibilang kawakan atau jago tua yang telah malang melintang dalam dunia Keng Ong sampai puluhan tahun lamanya dan jarang menemui tandingan. Biao Sutai telah terlalu sering menghadapi orang-orang pandai dan lawan-lawan yang tangguh, hingga ia tidak menjadi jari menghadapi Haikong Hwasyo yang, biarpun ia maklum bahwa Hwasyo ini berkepandayan tinggi sekali. Ia lalu mengeluarkan kepandayannya yang terlihat dan sekarang kebutannya bergerak bagaikan seekor naga mengamuk dan semua serangannya ditujukan ke arah urat-urat kematian Haikong Hwasyo yang agar supaya dapat mempertahankan nyawanya lagi. Sesudah bertempur dengan hebatnya sampai 50 jurus lebih, Haikong Hwasyo yang terpaksa mengakui keunggulan permainan silat Biao Sutai dalam 50 jurus lebih itu. Telah beberapa kali ia mengeluarkan keringat dingin dan menjadi pucat sebab hampir saja ia menjadi korban senjata hudik tim lawannya. Maka ia segera berseru keras. Biao Sutai, rasakan kerasnya senjataku dan ia lalu mencabut keluar tongkat tularnya yang terkenal ganas dan ampuh. Haikong manusia sombong. Hayo kau keluarkan semua kesaktianmu, dan jangan kira aku takut kepadamu. Ha ha ha. Biao Sutai, kematian sudah di depan matlah, tapi kau masih berani berlagak. Sungguh-sungguh tua bangka tak tahu diri. Muridmu yang cantik itu telah menjadi pucat dan tidak berani bergerak, maka jagalah dirimu baik-baik sambil berkata demikian, Hai Kong Hwasyo yang menubruk maju sambil menggerakkan tongkatnya yang istimewa sehingga Biao Sutai harus berlaku hati-hati karena maklum akan berbahayanya tongkat ini. Sementara itu, Pek Ito Anio mendengar penghinaan Hai Kong Hwasyang yang mengatakan bahwa mukanya pucat dan takut bergerak menjadi marah sekali. Sambil melompat maju dan menyerang dengan pedangnya dan membentak, Hwasyo gundul keparat. Aku Pek Ito Anio tidak takut iblis macam kau. Jangan maju teriak Biao Sutai memperingatkan muridnya, akan tetapi terlambat. Ketika pedang Pek Ito Anio menusuk dada Hai Kong Hwasyang, pendeta gundul ini sama sekali tidak menangkis karena maklum bahwa tenaga Pek Ito Anio tidak perlu dia takuti, maka sengaja ia memasang dadanya untuk menerima tusukan itu. Terdengar bunyi kain terobek pedang. Akan tetapi Pek Ito Anio terkejut sekali karena di balik pakaian itu, ujung pedangnya mementur kulit dan daging yang keras dan dapat membuat pedangnya terpental kembali seakan-akan dia menusuk sebuah benda yang keras dan licin. Sebelum hilang kagetnya, ujung tongkat Hai Kong Hwasyang yang sebenarnya adalah seekor ular kering dan berbisa itu telah menyambar dan tepat mengenai leharnya. Pek Ito Anio memekik perlahan sambil memegangi lehernya. Tubuhnya terhuyung-huyung kemudian roboh dan tewas dengan muka serta leher berubah menjadi hitam karena pengaruh bisa yang keluar dari tongkat itu. Hahaha, Biao Sutai, lihatlah. Muridmu yang cantik sudah berubah buruk seperti mukamu. Bukan main marah dan sedihnya hati Biao Sutai melihat hal ini. Dia berubah menjadi buas dan liar karena marahnya. Hai Kong, kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang tewas saat ini. Lalu hutimnya diputar hebat dan ia pun menyerang dengan mati-matian. Belum pernah selama hidupnya Biao Sutai marah seperti ini dan tentu saja serangannya menjadi ganas dan berlipat ganda lebih hebat daripada biasa. Hai Kong Hwasyang terkejut dan diam-diam dia mengakui bahwa ilmu kepandayan Biao Sutai benar-benar hebat. Dia memainkan tongkatnya dengan hati-hati dan tidak berani berlaku sembrono, sebab maklum bahwa serangan-serangan tokoh yang disertai dengan kemarahan hebat dan penuh dendam ini bukanlah hal yang boleh dipandang ringan. Setelah mereka bertempur seratus jurus lebih dengan ramai dan hebat sekali sehingga orang-orang kampung yang tadinya menonton dari jauh dan takut melihat betapa Ito Anio tewas, kini tidak berani bergerak atau mengeluarkan suara melihat pertempuran yang luar biasa ramainya itu tiba-tiba Biao Sutai lalu merubah gerakannya dan kini ia menunjukkan perhatian serta mencurahkan tenaganya untuk merampas tongkat Hai Kong Hwasyang yang lihai. Pada suatu ketika ujung kebutan Biao Sutai berhasil membelit ujung tongkat tular itu dengan erat sekali. Hai Kong Hwasyang mengerahkan tenaganya untuk menarik kembali tongkatnya, akan tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba Hai Kong Hwasyang mengeluarkan seruan aneh dan menyeramkan dan tahu-tahu tubuhnya berjungkir balik, kepalanya di atas tanah dan pada saat itu juga, kedua kaki dan tangannya bergerak menyerang Biao Sutai. Gerakan ini sungguh-sungguh di luar dugaan Biao Sutai. Tadi setelah ujung hwasyang berhasil membelit, Hai Kong Hwasyang berusaha membetut tongkatnya, karena itu ia cepat mengerahkan luakannya untuk menahan dan pada waktu Hai Kong Hwasyang tiba-tiba melepaskan pegangan, tongkat itu tertarik oleh Hudik Tim dan melayang kepadanya, maka cepat-cepat Biao Sutai mengelak. Akan tetapi dia tidak menyangka sama sekali bahwa sesudah melepaskan tongkatnya, Hai Kong Hwasyang lalu berjungkir balik dan menyerang dirinya dalam keadaan yang aneh sehingga dia menjadi bingung. Sebagaimana sudah jadi wataku wanita, dia paling takut diserang dari bawah, Maka Biao Sutai terlalu mencurahkan perhatian pada dua tangan Hai Kong Hwasyang yang bergerak menyerang dari arah bawah. Ia menggerakkan Hudik Timnya untuk menyapu ke bawah dan menangkis pukulan-pukulan itu, akan tetapi tahu-tahu sepasang kaki Hai Kong Hwasyang bergerak bagaikan dua batang cangkul ke arah pundaknya di kanan-kiri dengan tenaga yang hebat sekali. Biao Sutai terkejut hingga mengeluarkan seruan kaget serta cepat miringkan tubuh. Ia dapat mengelak dari serangan pada pundak kanannya, akan tetapi secara telak pundak kirinya telah kena terpukul oleh ujung sepatu dari kaki Hai Kong Hwasyang. Terdengar jerit perlahan dan tubuh Biao Sutai terhuyung-huyung ke belakang. Toko bermata satu ini telah menderita pukulan maut yang hebat sekali dan kalau lain orang yang terkena pukulan ini, pasti pada saat itu juga telah roboh tak bernyawa. Biao Sutai yang telah menderita luka dalam yang hebat oleh karena totokan keras di pundak ini tidak saja membuat tulang punggungnya remuk, akan tetapi hawa pukulan juga telah menyerang jantungnya, masih kuat melayangkan kebutannya dengan gerakan terakhir yang hebat ke arah tubuh Hai Kong Hwasyang. Akan tetapi, biarpun keadaannya berjungkir dengan kepala di atas tanah dan kedua kaki di atas, tapi gerakan pendeta gundul ini tidak kalah cepatnya. Kepalanya cepat membuat gerakan dan tubuhnya tiba-tiba saja rebah di atas tanah hingga sambitan Hutim itu tidak mengenai sasaran. Hutim itu melayang cepat dan menghantam sebuah batu besar di belakang Hai Kong Hwasyang. Terdengar suara keras karena sebagian besar batu itu hancur terpukul Hutim. Dapat dibayangkan bahwa apabila Hutim itu mengenai tubuh manusia maka tentu akan hancur lebur. Demikian hebatnya tenaga sambitan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga terakhir itu. Setelah menyambit dengan Hutimnya, dia usutai lantas roboh dan ternyata dia telah menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya menggeletak di samping tubuh Pek Ito Aniu. Hai Kong Hwasyang tertawa bergelak-gelak, akan tetapi sesudah melakukan pembunuhan hebat ini ia merasa lebih aman untuk segera meninggalkan tempat itu, oleh karena siapa tahu kalau-kalau kawan-kawan toko itu berada di dekat tempat itu. Bukan karena dia takut kepada mereka, akan tetapi oleh karena dalam pertempuran dengan Biau Sutai tadi dia sudah mengerahkan banyak sekali tenaga dan sudah menjadi lelah, maka kalau sekarang harus menghadapi musuh tangguh yang lain lagi, hal ini akan berbahaya. Maka dia segera angkat kaki dan meninggalkan tempat itu. Sesudah melihat bahwa Hwasyo jahat itu benar-benar telah pergi meninggalkan kampung mereka, para petani baru berani beramai-ramai menghampiri dua mayat yang tergeletak di situ. Mereka merasa terharu sekali oleh karena kedua wanita itu binasa dalam tugas membela mereka sekampung. Karena itu kedua jenazah Biau Sutai dan muridnya lalu diurus baik-baik, ditangisi dan dikabungi, kemudian dikebumikan dengan penuh penghormatan. Bahkan petani tua yang rumahnya dirampas oleh Hai Kong Ho Siang, lalu menyimpan hutim Biau Sutai dan pedang, itu anilu yang dipasangnya di dinding rumahnya sebagai perhormatan dan setiap orang kampung apabila melihat kedua senjata ini, mereka menundukkan kepala kepada dua senjata itu untuk memberi hormat. Perahu yang ditumpangi oleh Yusuf, Lin-Lin dan Mahoa bergerak maju dengan cepat meninggalkan pulau yang telah berkobar dan dimakan api. Tak lama kemudian, terdengar suara burung merah sakti dan Lin-Lin menjadi girang sekali melihat merah sakti melayang turun kemudian berdiri di atas perahu. Akan tetapi dia merasa khawatir karena tidak melihat nelayan cengeng. Juga Mahoa semenjak tadi melihat ke arah air oleh karena maklum bahwa suhunya tentu akan menyusul dengan berenang. Kong siak ke, di mana kong hawat lojin tanya Lin-Lin sambil memegang leher merah sakti. Binatang sakti itu hanya mengeluarkan suara perlahan dan memandang ke arah pulau, seolah-olah hendak mengatakan bahwa tadi mereka berpisah di pantai pulau Kim Santu. Lin-Lin dan Mahoa menjadi gelisah sekali, demikian pula Yusuf. Mereka bertiga lalu berdiri di pinggir perahu sambil memandang ke air. Tiba-tiba, di bawah cahaya api yang berkobar besar, mereka melihat bayangan hitam bergerak di permukaan air. Itu tentu suhu kata Mahoa dengan girang sekali dan dia merasa yakin bahwa yang bergerak-gerak itu tentu suhunya yang berenang cepat laksana seekor ikan. Mendengar seruan ini, Lin-Lin dan Yusuf juga ikut bergirang hati. Tiba-tiba terdengar letusan hebat dari pulau itu sehingga ketiganya terhuyung dan jatuh di dalam perahu. Bukan main terkejut hati mereka dan sebelum mereka sempat melihat di mana adanya nelayan cengeng, tiba-tiba datang lagi gelombang sebesar gunung yang membawa perahu mereka terlempar jauh sekali. Dengan dibantu dua orang gadis itu, Yusuf mengerahkan tenaga dan kepandayan untuk mencegah perahu mereka terdalik dan dalam keadaan tidak berdaya itu mereka terpaksa mengikuti kemana ombak besar membawa perahu mereka. Jika perahu itu kecil, mungkin mereka masih sanggup menguasainya di antara permainan ombak, akan tetapi perahu mereka besar dan berat sehingga mereka benar-benar tak berdaya. Ombak demi ombak datang menyerbu dan membawa perahu mereka semakin jauh dari tempat yang mereka tuju. Perahu itu terus terbawa menuju ke utara. Sampai satu malam penuh mereka terbawa semakin jauh dan pada keesokan harinya barulah ombak menjadi lemah sehingga mereka dapat mendayung perahu itu ke arah pantai. Akan tetapi mereka maklum bahwa mereka telah terdampar jauh sekali dari pantai yang hendak mereka tuju. Ketika mereka telah mendarat dan beristirahat oleh karena lelah sekali, mendadak datang barisan besar ke tempat itu. Kagetlah Yusuf ketika mendapat kenyataan bahwa barisan ini adalah tentara Turki yang sengaja datang menyusul rombongan pertama. Pada saat melihat Yusuf, pemimpin barisan itu lalu berseru. Tangkap pengkhianat itu. Banyak anggota tentara lalu menyerbu hendak menangkap Yusuf. Akan tetapi beberapa orang di antara mereka jatuh tunggang langgang karena dihantam dengan sengit oleh Linlin dan Mahal A. Pemimpin barisan merasa kaget dan heran sekali, kenapa Yusuf dibela oleh dua orang gadis haun yang cantik jelita. Maka dia lalu tertawa menghina dan memaki. Bagus sekali, Yusuf. Kau tidak saja pandai mengkhianati kerajaan dan menipu kami, akan tetapi juga pandai membujuk dua orang gadis haun yang cantik untuk menjadi bini muda dan pemela. Hahaha. Bangsat anjing bermulut jahat Linlin memaki sengit sebab gadis ini sedikit-sedikit telah mempelajari bahasa Turki dari Yusuf. Maka ia dapat mengerti ucapan pemimpin itu. Dalam kemarahannya, Linlin mencabut pedang dan menyerang pemimpin barisan itu. Akan tetapi, puluhan tentara Turki lalu maju mengeroyok karena agaknya mereka ini suka sekali untuk menghadapi dua orang gadis cantik itu. Mereka berniat mempermainkan dua darah jelita ini, tidak tahunya, begitu Linlin bergerak diikuti oleh Mahal A., beberapa orang serdadu terguling mandi darah. Kini mereka baru tahu bahwa kedua orang gadis itu adalah pendekar pedang yang luar biasa, maka sambil berteriak-teriak marah, Linlin dan Mahal A. dikeroyok oleh puluhan orang, sedangkan ratusan tentara berteriak-teriak di belakang mereka yang mengeroyok. Yusuf marah sekali dan sekali tubuhnya bergerak, dia sudah berhasil menangkap dua orang tentara yang diputar-putar di sekelilingnya dan digunakan sebagai senjata. Tentara Turki terkejut sekali dan mereka menjadi jarek karena sudah tahu bahwa Yusuf merupakan seorang jagoan terkenal di negeri mereka, maka dengan amukan Yusuf ini, kepungan mengendur dan pengeroyok-pengeroyok berkelahi dengan hati-hati. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari angkasa dan tahu-tahu seekor burung merak yang indah dan besar, menyambar-nyambar turun dan setiap kali sayapnya menyampok, maka seorang Turki segera terpukul roboh tanpa dapat bangun kembali. Amukan burung merak ini ternyata lebih hebat daripada amukan Yusuf. Menghadapi empat orang lawan yang tangguh luar biasa ini, pengeroyokan tentara Turki menjadi kacau balau dan Yusuf yang tidak saja segan untuk melawan serta mengamut bangsa sendiri akan tetapi juga berpikir bahwa tidak mungkin mereka harus menghadapi jumlah lawan yang sedikitnya ada 500 orang itu, lalu berseru. Mari kita pergi. Lin-lin dan Mahoa mengerti pula bahwa jumlah musuh terlalu banyak, karena itu tanpa membantah, mereka cepat-cepat ikut melompat pergi, melalui kepala pengeroyok sambil menggulingkan tiap penghalang. Juga Sin Kong Kyak lalu memekik nyaring dan mengikuti ketiga orang itu. Sebenarnya burung merak ini merasa kecewa karena baru enak-enak membabat lawan-lawannya yang empuk itu, kini diperintahkan untuk pergi. Ilmu berlari cepat dari ketiga orang itu cukup tinggi untuk memungkinkan mereka segera lari meninggalkan mereka yang mengejar sambil berteriak-teriak, dan tak lama kemudian mereka bertiga tak mendengar lagi suara teriakan barisan Turki yang mengejar itu. Merak sakti tetap terbang di atas mereka dan ketika Yusuf berhenti, merak itu pun melayang turun dan membelai-belai tangan Lin-lin dengan leher dan kepalanya. Lin-lin dan Mahoa, kata Yusuf yang kini juga menyebut nama Mahoa biasa saja oleh karena orang tua ini sudah menganggap dia sebagai keluarga sendiri. Kalian tahu bahwa aku dikejar-kejar dan dimusuhi, oleh karena dianggap menipu dan mengkhianati mereka, ia menghela nafas panjang. Maka, demi keselamatan kalian berdua, kalian kembalilah ke pedalaman Tiongkok untuk mencari kawan-kawanmu dan nelayan cengeng. Biarkan aku melarikan diri dan bersembunyi di gunung sebelah utara itu. Kalau kalian bersama dengan aku maka kalian hanya akan menghadapi bahaya saja. Ayah, janganlah kau berkata begitu, bantah Lin-lin bagiku, kau adalah ayahku sendiri, dan kemana kau pergi, aku sudah sewajarnya ikut. Yo, peh, peh, kata Mahoa yang kini menyebut peh, peh atau ua kepada Yusuf, Benar seperti yang dikatakan Lin-lin semenjak berlayar kita telah bersama-sama dan aku pun menganggapkah sebagai orang tua sendiri, maka kenapa sedikit bahaya saja membuat kita harus berpisah? Marilah peh-peh bersama aku dan adik Lin-lin kembali ke selatan kemudian mencari Suhu dan kawan-kawan lainnya. Ada pun, tentang segala bahaya yang menyerang dirimu, akan kita hadapi bertiga, bahkan berempat dengan Sien Kong Ciat. Yusuf merasa terharu sekali. Dia lalu menggunakan kedua tangannya untuk memegang tangan Lin-lin dan Mahoa. Kalian memang anak-anak baik dan berhati mulia. Semenjak dahulu aku hidup sebatang kera, setelah bertemu dengan kalian, seakan-akan mendapat kurnia besar sekali. Takkan ada di dunia ini perkara yang lebih kusukai daripada hidup di dekat kalian dan sahabat-sahabat baik seperti Kong Hawat Lojin, akan tetapi kalian anak-anak muda harus tahu pula bahwa aku adalah seorang Turki. Apakah mungkin aku harus melawan serta membunuh tentara bangsaku sendiri? Ahaha, itu tidak mungkin. Lebih baik untuk sementara waktu aku bersembunyi di tempat sunyi dan kelak Apabila tentara Turki sudah kembali ke negeriku dan keadaan sudah aman kembali, barulah aku menyusul ke selatan dan mencari kalian. Akan tetapi Lin-lin merasa tidak tega untuk meninggalkan Yusuf dalam keadaan sedang dikejar-kejar itu. Bagaimana kalau dia diketemukan dan akhirnya sampai mati? Tidak, ayah. Biarlah aku ikut kau bersembunyi untuk sementara waktu, dan nanti kalau keadaan telah aman kembali, kita bersama menuju ke selatan mencari kawan-kawan. Mahoa yang berpikir bahwa keadaan itu tak akan berlangsung lama, oleh karena setelah ternyata bahwa Pulau Kim Santu terbakar habis, Tentu tentara Turki itu tidak mau tinggal berlama-lama di tempat yang bukan menjadi daerah mereka ini, maka ia segera berkata, Memang demikian sebaiknya, Yopah-pah. Lin-lin dan aku akan ikut kau bersembunyi untuk beberapa pekan, atau beberapa bulan kalau memang keadaan menghendaki. Yusuf merasa girang sekali dan wajahnya yang agak kecoklat-coklatan itu berseri-seri gembira. Bagus, anak-anakku, kalian benar-benar membuat aku merasa bahagia sekali. Jangan kalian khawatir, di lereng salah satu bukit dekat tapal batas Tiongkok, aku dulu telah meninggalkan sebuah rumah yang mungil dan indah. Mari kita pergi ke sana dan untuk sementara waktu kita tinggal di tempat itu, di mana pemandangannya indah dan hawanya sejuk. Tentang biaya, jangan khawatir sambil berkata demikian. Yusuf pun mengeluarkan sekantung emas yang disimpan di dalam saku dalam bajunya. Demikianlah, ketiganya, berempat dengan merak sakti, lalu segera menuju ke bukit yang dimaksudkan oleh Yusuf.